Hei yo, saya Dan, dan ini adalah konten matematika. Oke, kita akan lanjutkan konsep pemfaktoran bentuk aljabar ya. Di dua video sebelumnya sudah kita pelajari yang bentuk FPB dan selisih dua kuadrat. Kali ini yang terakhir ya, bentuk yang terakhir. Saya tulis C, ini yang bentuk, nah ini saya langsung jadikan satu aja ya. AX kuadrat, tambah BX, tambah C. Nah, bentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini dapat kita faktorkan ya. Jadi, saya tuliskan AX kuadrat, tambah BX, tambah C. Ini bisa kita faktorkan menjadi, ini ada A ya, jadi AX, tambah sesuatu misalnya P, Lalu AX ditambah Q, ya untuk membedakan. Q-nya saya tulis yang biasa aja ya, ini mungkin agak bingung. Q-nya yang kayak gini, oke. Lalu per, ya kalau depannya A, berarti semuanya dibagi A. Nah, seperti ini ya. Dengan catatan, dengan catatan P ditambah Q, P tambah Q, itu nilainya harus B. Lalu P kali Q, itu nilainya harus A kali C ya. A kali C. Nah, seperti ini. Ini yang perlu kita notice ya. Ini sebagai catatan kita. Satu bentuk ini bisa dipakai untuk menyelesaikan pemfaktoran yang bentuknya seperti ini. Jadi, kita kasih box dulu ya. Oke. Langsung ke contoh soal, biar lebih jelas untuk penggunaannya seperti bagaimana. Faktorkanlah ya. Faktorkanlah. Ini perintah soal. Misalnya nomor 1, ambil yang cukup simple dulu. Yang depannya itu 1 ya. Berarti X kuadrat ditambah, ini 7X, tambah 12. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau kita mengikuti bentuk seperti ini, nanti pemfaktorannya akan seperti ini. AX tambah P, AX tambah Q, per A. Dengan P tambah Q adalah tengahnya, dan hasil kalinya adalah perkalian dari mereka berdua. Nah, ini depannya kalau tidak ditulis itu angkanya 1. Ya, 1 dikali 12. Berarti 12 jumlahnya 7. Jadi kita akan memfaktorkannya ini menjadi, ini kan 1 ya. Berarti X ditambah sesuatu, lalu X ditambah sesuatu, lalu dibagi 1. Dibagi 1. Nah, untuk kedua bilangan ini, kita carinya dengan hasil kalinya 12. Jadi kita cari 2 buah bilangan, kalau kita kalikan, dia hasilnya 12. Ya, 1 kali 12, 12. Biasa kita pakai bentuk gini ya. Nah, saya biasa pakai bentuk gini. Hasil kali 12, kalau saya jumlakan, dia nilainya adalah yang di tengah, 7. Jadi kamu mencari 2 buah bilangan, siapa kali siapa 12, siapa tambah siapa 7. Nah, ini kan jelas gampang ya. 4 kali, 4 kali 3. 4 kali 3, 12. 4 tambah 3, 7. Berarti jawabannya adalah 4, 3. Nah, 4, 3 ini, 4, 3 ini, keduanya positif. Langsung pasang, langsung pasang ke sini. Berarti kita dapat plus 4, plus 3. Ya, nah, kalau dibagi 1 berarti tetap ya. Berarti hasil pemfaktorannya sama dengan X tambah 4, X tambah 3. Nah, perhitungan ini, yang ini, yang saya kasih kotak ini. Nah, perhitungan ini kamu bisa lakukan di tempat lain, supaya penulisannya baik ya. Tidak campur, aduk seperti ini. Nah, ini kan saya menuliskan cara mendapatkannya supaya kalian lebih paham. Jadi hasil pemfaktorannya adalah ini. Ya, nah, ini dia. X tambah 4, X tambah 3. Hasil pemfaktoran dari X kuadrat tambah 7X tambah 12. Ya, nah, satu lagi kita ambil contoh yang depannya ada angka ya. Depannya angka. Contoh yang kedua, depannya ada angka. Misalnya, 2X kuadrat. Kita pakai, hmm, kita pikir loh. Min X ya. Min X, min 6. Nah, seperti ini. 2X kuadrat, min X, min 6. Nah, ini kalau difaktorkan menurut bentuk yang di atas ini, bentuk yang ini ya. Nah, kita ikuti saja. Kalau depannya 2X, berarti dia pasti 2X. Nah, kita kosongin bilangan yang mau kita cari. Di sini juga 2X. Kosongin bilangan yang mau kita cari. Ya, lalu semuanya dibagi 2. Ya. Nah, mencari bilangannya adalah, kayak tadi ya. Cari yang hasil kalinya. Ini dikalikan nih. Jadi yang angka ini dikalikan. Nah, ini dikalikan. 2 kali min 6. Berarti min 12. Cari yang hasil kalinya min 12. Kalau saya jumlakan adalah yang di tengah. Yang di tengah adalah negatif 1. Ini siapa-siapa nih? Perkalian yang hasilnya 12 kan? 2 kali 6, 4 kali 3. Yang kalau dijumlah atau dikurang hasilnya min 1. Yaitu 4 dengan 3 ya. Nah, tinggal siapa. Yang plus siapa yang min supaya hasilnya min 1. Berarti min 4. Nah, kita dapat nih min 4 nih. Nah, min 4 sama positif 3. Nah, kedua bilangan ini. Kedua bilangan ini. Ini yang kita masukkan ke kotak-kotak kosong ini. Jadi, satunya min 4. Yang satunya positif 3. Tinggal kita sederhanakan di bawah. Nah, 2x min 4. 2x tambah 3 per 2. Yang bisa dibagi 2 yang mana? Ya, tentunya yang 2x min 4 ya. Jadi, kita akan sederhanakan lagi. Hasilnya adalah 2x min 4. Kalau dibagi 2. 2x bagi 2 itu x. Min 4 bagi 2 itu min 2. Jadi, kalau dibagi 2, 2nya harus dibagi ya. Nah, ini tetap ya. 2x tambah 3. Jadi, selesai. Hasil pemfaktorannya adalah ini. Oke, seperti ini. Terima kasih. Jadi, selesai.